Terima kasih, Saudara Chen, karena telah memahami kami. Li Fa, sebagai kaisar yang telah pensiun, membungkuk dan menekup lututnya. Dia sama sekali tidak sombong karena dia tahu orang macam apa Chen Jiu itu. Chen Jiu adalah seseorang yang dapat menentang kaisar. Dia jauh dari seseorang yang dapat disinggungnya. Kekaisaran Kian Agung sedang kacau, dan para pengikutnya semakin banyak. Raja Kekaisaran Kian Agung terbagi oleh empat lautan, dan dia hanya duduk-duduk saja tanpa melakukan apapun. Awalnya, Raja Kekaisaran Kian Agung tidak kompeten dan hanya masalah waktu sebelum dia binasa. Sayangnya, dia melahirkan seorang putri yang baik, Li Fa tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Eh, putrinya, putri yang mana, apa yang terjadi? Chen Jiu tiba-tiba teringat pada Kian Siang Yi. Putri bungsunya, Kian Siang Yi, tidak hanya ahli dalam mengelola uang dan mengelola negara, tetapi juga baru-baru ini, saya mendengar bahwa dia telah membangkitkan fisik terbaik yang dapat menarik kekayaan ke dalam tubuhnya. Hal ini telah menyebabkan semua pahlawan di benua itu menjadi gila, ingin memenangkan hatinya, kata Li Fa Tan Padaya. Apa, menarik kekayaan juga merupakan salah satu dari sepuluh konstitusi tubuh teratas. Chen Jiu tidak menyangka hal ini. Benar sekali, aku tidak tahu seberapa kuat konstitusi tubuh seperti itu. Yang ku tahu, di masa depan, tubuh itu dapat mengubah sampah menjadi harta karun. Kekayaan dan perhiasan akan tak terbatas. Jika seseorang dapat memiliki istri seperti itu, tidak akan sulit untuk membangun gunung dan sungai emas dan perak. Kata Li Chuang dengan iri. Gunung dan sungai yang terbuat dari emas dan perak hanyalah metafora lama. Maksud Li Chuang adalah jika seseorang memiliki istri seperti itu, kekayaannya tidak akan tertandingi di masa depan. Pada saat ini, kekayaan mengacu pada pil energi asal. Dengan kekayaan yang sangat besar, seseorang dapat merekrut tentara dan membeli kuda, serta menenangkan gunung dan sungai. Itu akan menjadi keberhasilan dalam setiap usaha. Tidak perlu dikatakan lagi tentang manfaat kekayaan. Semua orang sangat yakin. Bahkan ekspresi ketujuh lelaki tua itu berubah berulang kali ketika mereka mendengar berita ini. Mereka sangat terkejut. Oh, bahkan jika dia memiliki bentuk tubuh yang menarik kekayaan, sepertinya itu tidak menjadi ancaman bagimu untuk saat ini. Chen Jiu masih sangat bingung. Huh, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Kita tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini. Namun baru-baru ini, Raja Dekian mengumumkan bahwa ia akan mengadakan kompetisi seni bela diri pada tanggal 15 untuk memilih menantu yang paling luar biasa. Ia akan membangun kembali negara dan membangun kembali negara. Ketika saatnya tiba, kami para pemberontak akan dibunuh olehnya. Lifa berkata dengan serius. Kompetisi bela diri untuk mencari jodoh. Mungkinkah ada tokoh kuat yang akan ikut berpartisipasi? Mengapa kamu begitu takut? Chen Jiu langsung mengerutkan kening. Bagaimanapun juga, Kian Siang Yi adalah wanitanya. Sekarang seseorang berani menyentuhnya, itu adalah penghinaan terbesar baginya. Kompetisi untuk mendapatkan bentuk tubuh yang ideal tentu saja diikuti oleh banyak orang. Awalnya, kami juga berencana untuk mengirimkan orang untuk berpartisipasi, tetapi setelah mendengar tentang tiga orang di antaranya, kami mengurungkan niat itu. Wajah Lifa tampak masam saat ia menjelaskan sekali lagi. Ada banyak orang jenius, tetapi yang paling menonjol hanya tiga orang. Yang pertama adalah pendekar pedang penusuk langit, Niw Kongkong. Niw Kongkong adalah jenderal ketiga yang paling cakap di asosiasi Tianshi. Tentu saja, tidak perlu dijelaskan lebih lanjut tentang reputasinya. Yang kedua adalah si jenius dari Akademi Racun Segudang, si Zombie Seratus Racun. Zombie Seratus Racun ini dikenal sebagai racun yang tak terkalahkan. Dia adalah manusia racun, dan orang biasa tidak dapat menyentuhnya. Ditambah dengan kultivasinya yang setengah sane, banyak orang yang ketakutan. Yang ketiga adalah kaisar Earth Divine Country, Earth Walker. Ia memiliki Earth Divine Body, yang merupakan salah satu dari sepuluh tubuh besar. Itu adalah jenis tubuh Dewa Sihir. Lebih jauh lagi, ia adalah kaisar di generasinya. Ia secara alami sangat kuat. Niw Kongkong, Zombie Seratus Racun, Pejalan Kaki Bumi, ketiga bajingan itu, aku pasti akan membunuh mereka. Chen Jiu juga sangat marah. Saudara Chen, jika memang begitu, apakah kamu bersedia menerima ujian ini? Lifa tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Ya, aku akan menerima ujian ini. Selain itu, aku bersumpah tidak akan menyerah sampai aku menjadi juara. Jangan khawatir, keluarga Lipasti akan baik-baik saja. Chen Jiu menepuk dadanya dengan percaya diri. Ketika dia menjadi Grandmaster Alam Kedua, Chen Jiu mampu menggunakan pedang darah naga untuk melawan seorang setengah sane. Sekarang kekuatannya telah berlipat ganda ke Alam Ketiga, dia memiliki pemahaman tertentu tentang misteri waktu. Selama lawannya bukan sane sejati, dia tidak perlu takut. Bagus, Saudara Chen, aku lega mendengar kata-katamu. Jangan khawatir, saat kau kembali dengan kemenangan, aku tidak hanya akan memberimu benda leluhur keluargaku, tetapi aku juga akan membuat seluruh keluargaku bersumpah setia padamu. Jika aku mengingkari sumpahku, biarkan benda leluhur keluarga liku lenyap, Lifa bersumpah dengan sungguh-sungguh. Baiklah, aku janji, tidak ada waktu yang terbuang. Aku akan segera berangkat. Chen Jiu pergi dengan tidak sabar. Tuan muda, tunggu kami. Kami akan pergi bersamamu untuk membantumu. Tujuh tetua itu tentu saja mengikuti dengan hati-hati. Mereka tidak mau tertinggal. Kakek, apakah menurutmu Chen Jiu akan berhasil? Lichuang tidak dapat menahan rasa khawatirnya. Tentu saja, prajurit Dragon Blood keluarga ku bahkan dapat melawan putra surga. Bagaimana mungkin mereka tidak menjadi juara? Lifa sangat percaya diri. Lagi pula, bahkan jika kamu tidak percaya pada Chen Jiu, kamu tidak dapat meragukan tetua kita yang terburu nafsu, kan? Saya harap begitu. Jika dia benar-benar menikahi sang putri dan kita berjanji setia kepadanya, maka kita tidak akan menjadi pemberontak lagi. Setelah pemberontakan ini, saya selalu merasa gelisah di hati saya. Lichuang mendesah. Dia masih sangat khawatir. Ah, kamu terlalu saleh. Melihat cucunya, Lifa juga menggelengkan kepalanya dan pergi. Bagaimana mungkin Kian Siang Yi tidak memberitahunya tentang masalah sepenting itu? Chen Jiu terbang diam-diam di udara, pertama kali tiba di keluarganya. Keluarga Chen memegang putra langit di tangan mereka dan mengendalikan Ratu Beladiri. Wilayah Barat Daya telah sepenuhnya menjadi wilayah keluarga Chen. Di bawah manajemen keluarga Chen yang sabar, wilayah itu berkembang pesat. Melihat kedatangan Chen Jiu, Chen Tianhe menyambutnya dengan gembira. Namun, pada saat yang sama, ekspresi khawatir muncul di wajahnya. Seperti yang diharapkan, setelah konfirmasi Chen Tianhe, masalah kompetisi Beladiri untuk pernikahan pun dikonfirmasi. Dua hari yang lalu, dia sudah mengirim berita itu ke sekolah Kian Kun. Dengan tenaga yang terbatas, utusan itu seharusnya masih dalam perjalanan. Chen Jiu kebetulan meninggalkan sekolah, jadi akan sulit baginya untuk menerima berita itu. Jiu, R, kau datang di waktu yang tepat. Kau harus menyelesaikan masalah ini sendiri. Kalau tidak, kekaisaran Kian Agung kita akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan lagi. Chen Tianhe akhirnya menatap Chen Jiu dengan penuh harap. Jelas, dia tahu tentang prestasi putranya baru-baru ini. Dia merasa semakin bangga dengan putranya ini. Ayah, jangan khawatir. Aku akan segera pergi ke istana kerajaan Kian Agung. Aku tidak akan membiarkan perang pecah lagi. Setelah memberitahu Chen Tianhe agar dia tidak khawatir, Chen Jiu memimpin para tetua ke pusat negara Kian Agung dengan kecepatan tinggi. 382. Dinasti Kian Agung terletak di pusat kekaisaran Kian Agung. Di sana terdapat istana-istana yang tak terhitung jumlahnya, berwarna emas dan berkilau, sangat mewah dan megah. Mereka bagaikan sembilan naga yang terbang tinggi, bersembunyi di dunia fana. Setiap batu bata dan ubin di istana dilapisi emas dan giyok. Setiap bagian merupakan sebuah karya seni. Di dalam istana yang mewah, semilir angin yang harum menerpa wajah seseorang. Banyak sosok cantik bergerak di sekitar istana dalam aliran yang tak berujung. Bahkan para pelayan kecil biasa telah tumbuh menjadi ramping dan anggun. Mereka semua adalah kualitas terbaik di dunia. Raja Huangyin dari dinasti Kian Besar tidak kompeten. Sialan, sialan, dasar tua bangka. Keluarkan aku sekarang juga. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Di antara istana-istana, tiba-tiba terdengar teriakan keras dari salah satu istana giyok, mengguncang seluruh istana. Aduh, putri kecil itu mengomel lagi. Ayo cepat tutup telinga kita. Kalau tidak, kalau ketahuan, kita akan dihukum berat. Banyak wajah pelayan berubah saat mereka melepas penyumbat telinga dan menutup telinga mereka. Orang tua mesum. Orang tua mesum, kalau kau tidak melepaskanku sekarang, kau akan mati dengan mengerikan. Suara yang sudah dikenalnya dan membuatnya gila itu terdengar sekali lagi, dan suaranya semakin tidak enak didengar. Sebelum Moneymaker memasuki istana, para penjaga berbaju besi itu seperti ember besi, mengelilinginya dengan sangat rapat sehingga setetes air pun tidak bisa menetes. Mendengar omelan di istana, mereka semua menahan tawa. Orang tua yang tidak tahu malu, kau bajingan tua yang menjual putrimu demi kemuliaan. Jika kau bengkak, maka biarkan aku keluar. Jika kau bengkak, maka lawanlah aku satu lawan satu. Kau pria tercelah, jangan gunakan ibuku untuk mengancamku jika kau memiliki kemampuan. Sosok gemuk tiba-tiba berdiri di depan istana. Dia menunjuk ke langit dan memarahi, Orang tua, tunggu saja. Ketika lelakiku datang, dia pasti akan memberimu pelajaran. Linglong bertubuh gemuk, nakal, dan imut. Meskipun tidak terlalu tinggi, wajahnya masih muda dan lembut, memancarkan kesan wajah bayi. Dia tidak lain adalah Kian Siang Yi, yang sudah lama tidak dia lihat. Kerja kerasnya membuahkan hasil. Saat ini, tubuh Kian Siang Yi penuh dengan kehidupan, penuh dengan lekuk tubuh. Dia benar-benar kecantikan yang tak tertandingi. Sayangnya, kecantikan yang tiada taraf ini sedang dalam keadaan bingung dan jengkel. Ia mengutuk langit dan membenci bumi, menyebabkan seluruh istana menjadi gelisah. Dalam hal ini, semua orang tampak sudah terbiasa. Mereka tidak peduli atau bertanya, dan tidak berani mengatakan apapun. Jelaslah bahwa Kian Siang Yi tidak setuju dengan kompetisi seni bela diri tersebut. Itu adalah kompetisi yang diadakan secara pribadi oleh Raja Kian Agung demi menyeleksi bakat dan memastikan perdamaian di negara tersebut. Di Aula Utama Dinasti Kian Besar, para menteri yang baru saja menghadiri sidang pengadilan pagi semuanya mengerutkan kening ketika mereka mendengar keluhan keras itu. Beberapa dari mereka segera berkata, Yang Mulia, Sang Putri mungkin masih muda dan tidak berperasaan, tetapi Anda tidak bisa membiarkannya memarahi Anda seperti ini setiap hari. Jika orang luar mengetahui hal ini, Dinasti Kian Besar akan dipermalukan. Ahem, ya, Raja Dinasti Kian Agung, yang merupakan pria parubaya, tersipu dan berkata, Jangan pedulikan Siang Yi. Aku punya cara sendiri untuk menghadapinya. Tetapi sudah beberapa hari berlalu, dan Sang Putri masih belum berhenti. Para menteri melotot lagi. Diam, apakah kau tidak mengerti apa yang kukatakan? Sidang pengadilan dibubarkan. Tidak akan ada lagi sidang pengadilan selama 10 hari ke depan. Raja Dinasti Kian Agung berteriak dengan marah dan melambaikan tangannya untuk mengusir para menteri keluar dari istana. Sebagai kaisar generasi sebelumnya, wajar saja jika dia merasa malu dimarahi orang sepanjang hari. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Kian Siang Yi adalah satu-satunya penyelamat Dinasti Kian Agung, dan Dinasti Kian Agung ingin meminta bantuannya. Dinasti Kian Agung tidak sabar untuk memperlakukannya dengan baik, jadi bagaimana mungkin dia berani memarahinya? Jadi bagaimana jika dia dimarahi? Dia hanya akan menahannya selama beberapa hari. Selama negara bisa direbut kembali, apa pentingnya dimarahi? Yang mulia, Anda telah menderita. Mengapa saya tidak pergi dan membujuk Siang Yi lagi? Pada saat ini, seorang wanita bangsawan tiba-tiba berjalan keluar dari samping. Dia memiliki tubuh yang ramping dan wajah yang cantik, dan dia memiliki beberapa kemiripan dengan Kian Siang Yi. Sekarang Kian Siang Yi menjadi pusat perhatian, ibunya tentu saja sangat dimanja. Dia selalu berada di sisi kaisar. Jangan pergi, biarkan dia memarahi. Ketika dia lelah memarahi, dia akan berhenti. Raja dinasti Kian Agung menghela nafas dan memeluk wanita cantik itu dalam pelukannya. Dia dengan lembut menghiburnya dan berkata, sebagai anak dari dinasti Kian Agung, bila perlu, dia harus berkorban demi dinasti Kian Agung. Saya harap dia bisa memahami hal ini dalam beberapa hari ke depan. Tapi, Siang Yi bilang dia sudah menemukan pria lain. Lagipula, menurutku masalah ini sangat serius. Ekspresi wanita itu berubah lagi. Kalau memang begitu, bagaimana kalau kamu membiarkan Siang Yi menikah dengan pria lain? Apa yang harus kita lakukan? Aku tahu, bukankah aku sudah mencegahnya mengirim seseorang untuk memberi tahu pria itu? Raja dinasti Kian Agung berkata dengan tegas. Jika dia bisa datang tepat waktu dan mengalahkan semua pahlawan, aku tidak keberatan untuk menunangkan putriku kepadanya. Namun, jika dia hanya orang yang tidak berguna, aku bersumpah bahwa aku tidak akan pernah menyerahkan putriku kepadanya. Ini, ku dengar semua pahlawan ada di sini kali ini. Bagaimana mungkin seorang pria acak yang ditemui Siang Yi mampu mengalahkan mereka semua? Wanita bangsawan itu pun tampak khawatir. Jika kita memaksa Siang Yi ke sudut dan sesuatu terjadi padanya, apa yang harus kita lakukan? Baiklah, aku tahu apa yang kulakukan. Aku tidak akan membiarkan Siang Yi disalimi. Raja dinasti Kian Agung berkata dan langsung mencium wanita bangsawan itu. Di singgah sana naga di istana, geraman pria dan napas terengah-engah wanita bercampur menjadi satu. Raja dinasti Kian Agung benar-benar tidak peduli dengan kesempatan ketika dia terangsang. Yang mulia, berhentilah sejenak. Mengapa Siang Yi tidak mengatakan apa-apa? Mungkinkah sesuatu telah terjadi padanya? Wanita bangsawan itu tiba-tiba berteriak dengan cemas di tengah-tengah gairah mereka. Saat itu Siang bolong dan banyak sekali orang yang menonton. Apa yang mungkin terjadi? Mungkin dia hanya lelah karena dimarahi. Jangan ganggu dia, kata Raja Dinasti Kian Agung sambil menggerakkan pinggangnya yang kuat, menyebabkan wanita bangsawan itu kembali terlelap. Saat keberuntungan memasuki Aula Harta Karun, mulut Kian Siang Yi yang mengangat tiba-tiba terhenti, karena dia melihat sosok yang tak terbayangkan, yang hanya akan muncul dalam mimpinya. Apa yang salah? Baru beberapa bulan dan kau tidak mengenaliku lagi. Chen Jiu menuntun Kian Siang Yi ke dalam istana dan memperlihatkan dirinya secara langsung. Chen Jiu, wajah Kian Siang Yi yang tak terkendali dipenuhi air mata dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Siang Yi, maafkan aku karena datang terlambat dan membuatmu menderita, kata Chen Jiu dengan nada meminta maaf. Wah, pada saat ini, Kian Siang Yi tidak dapat menahan tangisnya. Untuk sesaat, dia seperti seorang gadis kecil yang telah dianiaya hingga ekstrim. Dia melemparkan dirinya ke pelukan Chen Jiu, membuat keributan, mengeluh, dan mengumpat tanpa henti. 383. Ah, dasar tak berperasaan, dasar tak tahu terima kasih. Kenapa kau datang terlambat? Kalau aku tak mengirim seseorang untuk mencarimu, apa kau akan melupakanku? Wajah Kian Siang Yi dipenuhi air mata dan ingus saat ia meringkuk dalam pelukan Chen Jiu. Ia terus mengeluh, apa kau tahu kalau kau tak datang, ayahku akan menikahkanku dengan orang lain? Siang Yi, aku tahu, bukankah aku terburu-buru hari ini? Chen Jiu dengan lembut menghibur Kian Siang Yi. Wajahnya juga dipenuhi rasa terima kasih. Chen Jiu, ayo cepat kawin lari, tiba-tiba, Kian Siang Yi berhenti menangis dan berkata dengan sungguh-sungguh. Apa? Kawin lari? Kenapa? Wajah Chen Jiu dipenuhi kebingungan. Bukankah bagus bagiku untuk ikut serta dalam kompetisimu? Tidak, itu terlalu berbahaya. Kau tidak tahu berapa banyak orang kuat yang datang kali ini. Mereka terlalu abnormal. Kau tidak boleh bertarung dengan mereka. Aku tidak tega berpisah denganmu. Kian Siang Yi memeluk erat Chen Jiu, wajahnya dipenuhi kengganan. Jelas saja, Kian Siang Yi tidak tahu bahwa Chen Jiu telah memenangkan kejuaraan Akademi Kian Kun. Kekaisaran Kian besar terbagi oleh banyak panglima perang dan terisolasi dari dunia luar. Kecepatan berita sangat berkurang. Kalau tidak, tubuh harta karun Zenfu milik Kian Siang Yi akan menyebabkan keributan besar. Oh, kamu tidak percaya padaku, Siang Yi, biarku beritahu, aku sangat kuat sekarang. Chen Jiu tersenyum tipis, berpura-pura percaya diri. Kuat sekali pantatku. Jangan kira aku tidak tahu kalau kau hanya seorang sarjana bela diri tingkat tiga. Kian Siang Yi menyeka air matanya dan langsung menyerang, biarku beritahu, aku juga seorang sarjana bela diri tingkat tiga sekarang. Meskipun aku sangat kuat, aku tidak bisa menahan serangan para ahli hukum. Jika kamu tidak bisa, bagaimana kamu tahu aku tidak bisa? Jika aku berpartisipasi dalam kompetisi ini dan menikahimu secara terbuka, bukankah itu akan menjadi yang terbaik dari kedua dunia? Chen Jiu masih bersih keras. Tidak, aku tidak bisa membiarkanmu menyanyiakan hidupmu. Chen Jiu, apapun yang terjadi, kau harus mendengarkanku dalam masalah ini. Kawin lari denganku. Wajah Kian Siang Yi dipenuhi dengan hasrat saat ia menarik Chen Jiu untuk melarikan diri. Hei, Siang Yi, jangan naif begitu. Ini siang bolong, kemana kita akan pergi. Lagi pula, jika kita pergi, apa yang akan terjadi pada orang tuamu? Chen Jiu tidak bisa menahan diri untuk menarik Kian Siang Yi kembali. Siapa yang peduli dengan mereka? Mereka sendiri yang menanggung akibatnya. Pada akhirnya, jika mereka tidak bisa mengatasinya, biarkan para pahlawan dunia yang memusnahkan mereka. Kian Siang Yi tidak bisa menahan tangisnya lagi karena marah. Orang tua, darah lebih kental daripada air. Hal ini memang tidak bisa membuat Kian Siang Yi tetap acuh-ta'acuh. Namun, melihat bahwa dia rela meninggalkan orang tuanya untuk bersamanya, Chen Jiu tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh. Bagaimana dia bisa pilih-pilih dengan gadis seperti itu? Siang Yi, jangan khawatir. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak takut pada siapapun kecuali seorang sage agung. Chen Jiu kemudian dengan sungguh-sungguh memberitahu Kian Siang Yi tentang kekuatan tempurnya. Apa? Kamu sudah gila. Menghadapi kata-kata jujur Chen Jiu, Kian Siang Yi sangat terkejut. Kamu tidak perlu menghiburku. Bahkan jika kamu ingin berbohong, tidak bisakah kamu memberikan sesuatu yang lebih dapat diandalkan. Lihatlah kultifasimu. Kau tidak takut pada siapapun kecuali seorang sage agung. Jika ini menyebar, siapa yang akan mempercayainya? Aku, aku mengatakan yang sebenarnya. Selain itu, aku juga memenangkan tempat pertama di Turnamen Akademi Benua Semesta. Chen Jiu sekali lagi berhutbah. Membanggakan. Teruslah membanggakan. Chen Jiu, aku tidak melihatmu selama beberapa hari. Kemampuanmu untuk membanggakan telah meningkat pesat. Kian Siang Yi mendengus. Dia sama sekali tidak mempercayainya. Apa? Kenapa kamu tidak percaya padaku? Chen Jiu tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap tanpa daya. Dia benar-benar tidak berdaya. Jika kau ingin aku percaya padamu, maka kau harus menunjukkan beberapa bukti kepadaku. Kian Siang Yi berkata dengan getir. Jika kau tidak punya bukti, maka jangan ambil pekerjaan porselen itu. Chen Jiu, kau tidak bisa melakukannya. Jangan ambil risiko. Kawin larilah denganku. Kita akan keluar dan menjalani hidup tanpa beban. Aku tidak ingin kembali ke istana ini. Siang Yi, kau adalah wanitaku. Aku tidak bisa membiarkanmu menanggung aib karena tidak berbakti. Lihat apa ini, kata Chen Jiu sambil dengan lembut menarik keluar pedang berwarna merah darah. Kuno, luas, haus darah, menghadap langit dan bumi. Auranya dapat menghancurkan hukum alam. Kagungannya tak terbatas. Kian Siang Yi langsung tercengang. Dia tergagap. Ini. Ini adalah senjata suci tertinggi. Benar. Dengan senjata ini di tangan, kamu bisa mengalahkan siapapun di bawah Saint Realem. Menurutmu apa yang perlu kita khawatirkan? Chen Jiu mengangguk setuju. Chen Jiu, cubit aku. Lihat apakah aku sedang bermimpi atau tidak. Kian Siang Yi memaksa dirinya untuk tenang. Baiklah. Chen Jiu tidak menahan diri. Dia mengulurkan tangan dan meraih puncak Kian Siang Yi yang sangat ngontok. Dia menggunakan kekuatannya untuk mencubitnya. Eh, di mana kamu mencubit, Kian Siang Yi menegur. Di tengah emosinya yang genit, dia dengan cemas berteriak. Chen Jiu, tunggu aku. Aku akan melampiaskan emosiku. Saat dia berbicara, Kian Siang Yi segera berlari keluar istana. Dia membuka mulutnya dan tertawa terbahak-bahak. Haha, Bajingan tua, Bajingan tua, akhir kalian sudah di sini. Haha, kalian semua tunggu saja. Kalian semua bertindak terlalu jauh. Kalian tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Ini, ada apa dengan sang putri? Mungkinkah dia sudah gila? Banyak penjaga yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepala. Mereka agak tercengang. Di aula utama dinasti Kian Agung, seorang wanita duduk di atas tubuh seorang pria. Ia tiba-tiba berhenti bergoyang. Wajahnya yang kemerahan dipenuhi kekhawatiran. Yang mulia, kondisi Siang Yi tampaknya agak tidak baik. Apakah ia akan baik-baik saja? Tidak apa-apa, jangan khawatir. Kamu bilang ada sesuatu yang terjadi padanya tadi, tapi bukankah dia sudah kembali bersemangat sekarang? Jangan khawatir, Siang Yi adalah putriku, bagaimana mungkin aku tidak tahu karakternya. Dia benar-benar pintar. Raja dinasti Kian Agung tidak dapat menahan diri untuk tidak membujuknya agar tidak bersikap baik. Tetapi, aku masih merasa ada yang salah kali ini. Wanita itu masih ragu. Baiklah, sayangku, kamu pasti lelah. Biar aku yang melakukannya sekarang. Karena tidak ingin mendengarkannya lagi, Raja Kian Agung tiba-tiba berdiri dan mendorong wanita itu. Dia mulai menidurinya dengan keras. Uh, sesaat, tubuh putih salju wanita itu berubah menjadi merah, dan dia tidak mengatakan apapun lagi. Siang Yi, kamu pasti baik-baik saja. Sementara wanita itu menikmati dirinya sendiri, dia terus berdoa. Dia tahu bahwa kemuliaan yang dimilikinya saat ini semuanya diberikan kembali kepadanya oleh putrinya. Kalau tidak, dengan selir dan pelayan Raja Kian yang tak terhitung jumlahnya, kapan gilirannya akan dimuliakan. 384 Chen Jiu, Jiu R. Kian Siang Yi akhirnya kembali dari aulah harta karun. Namun, ekspresinya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia seperti orang yang sama sekali berbeda. Menggoda dengan pandangan mata, meremas dada dan mengatupkan kaki, menggoda dengan penampilan genit. Semuanya itu sangatlah menggoda. Eh, Siang Yi, mari kita bicara baik-baik. Tidak bisakah kamu bersikap lebih normal? Kenapa kepalamu terlihat seperti terjepit pintu? Chen Jiu menatapnya dengan linglung. Dia benar-benar tidak bisa terbiasa dengan hal itu. Apa? Kaulah yang kepalanya terjepit pintu. Benar saja, Kian Siang Yi sangat marah hingga dia memukul dadanya dan menghentakkan kakinya. Dasar bodoh, tidak bisakah kau melihat perasaan putri ini? Apa maksudmu? Tanya Chen Jiu dengan ekspresi bingung. Kamu, apakah kamu tidak tertarik lagi pada putri ini? Kian Siang Yi sangat marah hingga merasa dirugikan. Dia mengeluh, kamu membuatku harus membawa dua bola ini sepanjang hari. Apa kamu pikir kamu bisa lolos begitu saja? Aku, Chen Jiu terdiam, bukankah kamu yang ingin hamil? Mengapa kamu menyalahkanku sekarang? Huff, ini semua salahmu. Kau membuatku tidak bisa hamil. Yang kulakukan hanya menambah berat badan, tapi aku tidak tumbuh lebih tinggi. Aku bahkan tidak bisa menarik perhatianmu. Bagaimana aku bisa hidup di masa depan? Kian Siang Yi mengeluh. Siang Yi, aku lihat kamu cukup bagus sekarang, kata Chen Jiu penuh penghargaan. Benarkah? Kalau begitu, apakah kamu menyukaiku seperti ini? Kian Siang Yi langsung bertanya dengan penuh minat. Tentu saja, selama kamu tidak sengaja pamer, aku sangat menyukai gayamu. Chen Jiu mengangguk. Dia suka melihat penampilan nakal Kian Siang Yi. Ha, kenapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Kau membuatku harus mempersiapkan diri begitu lama. Kian Siang Yi menatap Chen Jiu dengan pandangan mencelah. Dia kemudian berjalan di depannya dan meraih ke dalam. Siang Yi, ini masih siang. Ini tidak baik, kan? Chen Jiu sangat malu. Oh, kau, dasar orang tak berperasaan. Kenapa kau tumbuh lagi? Kian Siang Yi jelas merasakan ada yang tidak beres dan langsung menangis. Tidak mungkin hanya kamu yang membuatku hamil dan bukan aku, kan? Kau tahu? Aku belum benar-benar dewasa, kata Chen Jiu, merasa dirugikan. Apa? Kamu masih belum dewasa? Aku. Monster macam apa kamu? Kian Siang Yi mengangkat kepalanya dengan polos, merasakan ketakutan yang tak berujung. Jika kau menganggapku monster, mengapa kau tidak melepaskanku? Kata Chen Jiu sambil memutar matanya. Huff, putri ini suka monster kecil. Apa yang bisa kau lakukan? Kian Siang Yi menatap Chen Jiu dengan provokatif. Dia sangat senang dengan dirinya sendiri. Siang Yi, apakah kamu yakin menginginkannya sekarang? Chen Jiu bertanya lagi. Omong kosong, ini sudah beberapa bulan. Apakah kamu tidak merindukan putri ini? Kian Siang Yi berteriak dengan marah. Ya, tentu saja aku mau, Chen Jiu hanya bisa mengangguk cepat, tidak ingin memprovokasinya lagi. Lalu mengapa kau masih linglung? Apakah kau tidak ingin melihat tubuh lembut putri ini yang sudah tumbuh? Kian Siang Yi mengingatkannya dengan penuh kebencian. Siang Yi, kamu yakin tidak akan ada yang datang? Chen Jiu sedikit khawatir. Bagaimanapun, mereka tidak mengenal tempat ini, dan mereka berada di istana orang lain. Bermain dengan putri orang lain seperti ini benar-benar membuatnya merasa sedikit bersalah. Jangan khawatir, ayahku sudah tua mesum. Selama dia belum mati karena kelelahan, dia tidak akan berkeliaran, kata Kian Siang Yi dengan penuh kebencian. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan bersikap sopan, kata Chen Jiu, lalu tiba-tiba mengulurkan tangannya, bermain-main dengannya dengan seenaknya. Eh, jangan main-main denganku dulu. Biarkan aku mencicipimu dulu. Kian Siang Yi dipermainkan sampai wajah dan telinganya memerah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut di depan Chen Jiu. Oh, besar sekali. Aku benar-benar tidak bisa menggigitnya. Cek-cek, setelah beberapa kali bersikap konyol, Kian Siang Yi berdiri dengan puas. Tidak buruk, kamu benar-benar Chen Jiu. Rasanya tidak mungkin salah. Sial, kau tidak yakin kalau aku Chen Jiu, dan kau melakukan ini padaku. Chen Jiu merasa sangat malu. Baiklah, tentu saja aku cukup percaya diri. Cepat, lihat bagaimana keadaan rahimku. Atas permintaan mendesak Kian Siang Yi, Chen Jiu akhirnya menyingkirkan semua hal tentangnya, dan melihat semua hal tentangnya. Tubuhnya bersinar dengan cahaya ilahi. Kulitnya sedikit bersinar dengan cahaya kemasan, membuatnya tampak lebih mulia dan kaya. Meskipun dia tidak terlalu tinggi, kakinya sangat proporsional. Namun, bokong yang kencang itu, serta puncak-puncaknya yang berat, membuat Kian Siang Yi agak tidak mampu menanggung beban itu. Itu terlihat sangat tidak pada tempatnya, tetapi pada saat yang sama, itu membuat orang merasakan hasrat yang tak tertahankan. Dengan penampilannya yang nakal dan bentuk tubuhnya yang menggerahkan, dia seperti perpaduan antara daya tarik seks dan kenaifan, membuat setiap pria ingin mencurahkan dosa-dosa mereka. Bagaimana itu? Putri ini tidak lebih kecil dari Mulan, kan? Kian Siang Yi bertanya kepada Chen Jiu sambil menggoyangkan tubuhnya dengan bangga. Eh, itu tidak kecil. Bahkan, mungkin lebih besar darinya. Chen Jiu mengangguk, sepenuhnya setuju dengan ini. Haha, baguslah. Saat wanita ini melihatnya di masa depan, aku pasti akan mempermalukannya sampai mati. Kian Siang Yi sangat gembira. Bisakah kita mulai? Chen Jiu bertanya dengan curiga. Melihat sosok Kian Siang Yi, memang sangat menyenangkan. Namun, melihat sikapnya yang suka bermain-main, mudah bagi orang untuk merasa bahwa mereka adalah orang berdosa. Namun, setelah memikirkannya, Chen Jiu tetap mengajukan permintaannya sendiri. Kamu harus pelan-pelan sedikit, akhir-akhir ini aku tidak melakukan ini. Atas peringatan Kian Siang Yi, Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk tidak menerkamnya, bersumpah untuk menaklukkan putri yang tidak bersalah ini. Ah iya, pelan-pelan sedikit, kau akan membunuhku. Ah, gunakan lebih banyak kekuatan, apakah kau tidak cukup makan? Setelah itu, sebuah pesta mulai berlangsung. Putri yang polos, putri yang nakal, juga ikut terharu. Kalau adegan ini dilihat oleh para pengawal istana, mereka pasti akan kaget. Sebab di mata mereka, putri ini lebih nakal dari anak laki-laki. Bagaimana mungkin dia bisa dinikmati oleh laki-laki? Namun, kenyataan membuktikan bahwa wanita adalah wanita, dan pada akhirnya mereka semua akan dinikmati oleh pria. Di siang bolong, di Istana Agung Sang Putri, Chen Jiu sekali lagi menikmati Kian Siang Yi. Jika ini menyebar, itu pasti akan menarik kebencian banyak orang. Ya, Kian Siang Yi saat ini menjadi impian banyak pahlawan. Semua orang bekerja keras, menunggu dimulainya pertandingan resmi untuk memperebutkan pasangan. Kalau sampai tersebar, bahwa putri yang mereka dambakan siang dan malam ternyata sudah dinikmati orang lain terlebih dahulu, maka orang-orang ini pasti akan menjadi gila dan menghancurkan seluruh dinasti Kian besar. 385. Selama beberapa hari berturut-turut, Kian Siang Yi tiba-tiba tidak bergerak sama sekali. Hal ini menyebabkan semua orang di Istana Kekaisaran menjadi agak khawatir. Semua orang di Istana tahu seperti apa karakter Kian Siang Yi. Sekarang setelah dia berhenti membuat keributan, semua orang tidak bisa tidak mengkhawatirkannya. Tidak, aku harus pergi dan melihatnya. Siang Yi tampaknya tidak memiliki banyak kesabaran, kan? Pada hari ini, Raja Dekian tidak bisa duduk diam ketika dia bangun bersama wanita bangsawan itu. Begitu saja, mereka berdua segera tiba di Istana Harta Karun Zhaochai dan berhasil melihat Kian Siang Yi, yang wajahnya cerah dan cantik. Dia tidak hanya tidak menangis atau membuat keributan, dia bahkan merapikan dirinya di depan cermin. Tidak normal, terlalu tidak normal. hati wanita bangsawan itu sakit saat dia segera berjalan mendekat dan bertanya, Siang Yi, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, tentu saja aku baik-baik saja. Apa yang kau inginkan agar aku baik-baik saja? Bukankah aku baik-baik saja sekarang? Kian Siang Yi menjawab dengan acuh-ta'acuh. Ini, Siang Yi, ini keputusan ayahmu. Tolong jangan salahkan dia, kata wanita bangsawan itu dengan ekspresi gelisah. Aku tahu, sebagai anak dari keluarga kerajaan, aku harus mengorbankan diriku sendiri jika perlu demi kejayaan kekaisaran. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Aku bersedia mengorbankan diriku demi kekaisaran, kata Kian Siang Yi dengan sopan. Selain itu, merupakan kehormatan bagiku bahwa ayah mengadakan kompetisi bela diri untukku. Jika saatnya tiba, aku akan dapat menikahi orang yang luar biasa. Itulah keberuntunganku. Siang Yi, kamu, wanita bangsawan itu terdiam saat menatap Kian Siang Yi. Dia benar-benar tidak percaya bahwa ini masih putrinya. Bagus, kau memang putriku yang baik. Siang Yi, melihatmu sudah memikirkannya dengan matang, aku benar-benar merasa senang. Raja Dekian mendesah senang. Ayah, aku sudah setuju dengan urusanmu. Bisakah kau mengizinkanku pergi sebentar? Kian Siang Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak meminta. Siang Yi, dunia sedang tidak damai akhir-akhir ini. Kau harus tetap di sini dengan patuh. Di sini aman. Ekspresi Raja Dekian langsung berubah. Kami masih punya banyak hal yang harus dilakukan, jadi kami tidak akan menemanimu lagi. Siang Yi, kau harus menjaga dirimu sendiri. Wanita bangsawan itu juga pergi bersama Raja Dekian. Tetapannya dipenuhi dengan kengganan. Namun, sebagai wanita dari keluarga kerajaan, dia sering tidak punya pilihan. Ayah Sialan, aku mengutukmu menjadi orang tidak berguna selama sisa hidupmu. Setelah mereka berdua pergi, Kian Siang Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Cukup, Siang Yi, jangan marah. Jika ayahmu tidak berguna, maka ibumu harus menderita. Chen Jiu tidak bisa menahan diri untuk membujuknya dengan kebaikan. Huff, bukankah aku masih memilikimu? Kian Siang Yi bergumam santai. Ini, ini tidak akan berhasil. Chen Jiu tersipu malu. Dia tidak berani menerima tantangan itu. Anak kecil, lihatlah betapa takutnya kamu. Aku hanya bercanda denganmu. Kian Siang Yi tertawa terbahak-bahak. Dia benar-benar tidak menganggapnya serius. Aku, Chen Jiu terdiam. Dibandingkan dengan Kian Siang Yi, daya tahan mentalnya jauh lebih rendah. Di aula utama istana, wanita bangsawan itu masih khawatir. Yang mulia, apakah menurutmu Siang Yi akan baik-baik saja? Tidak apa-apa, tidakkah kau lihat dia bersinar? Dia hanya berusaha melarikan diri, tetapi bagaimana mungkin aku tidak melihat tipuan kecilnya? Abaikan saja dia, kata Raja Dinasti Kian Agung, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Tetapi mengapa aku merasa ada yang salah kali ini? Tanya wanita bangsawan itu dengan khawatir. Baiklah, selirku tercinta, ayo, kita bermain lagi. Setelah berkata demikian, Raja Dekian mendorong wanita bangsawan itu hingga jatuh dan langsung mulai bersuka cita. Hari demi hari berlalu, tenggelam dalam kebahagiaan. Segera, hari itu adalah tanggal 15 bulan lunar kedua. Di depan gerbang istana kekaisaran, ada 100 arena pertempuran melingkar yang megah. Orang-orang sibuk di sana. Para pahlawan dari seluruh dunia berkumpul di sini, menunggu pertempuran. Siapapun yang ingin berpartisipasi dalam kompetisi bela diri harus mendaftar di sini. Mereka yang tidak mendaftar tidak diizinkan untuk berpartisipasi. Untuk mencegah orang mengambil keuntungan dari situasi tersebut, aturan untuk kompetisi bela diri ini mirip dengan kompetisi untuk para jenius. Semua orang mendaftar terlebih dahulu, dan kompetisi akan ditentukan oleh pemenang dan pecundang. Siapapun yang dapat berjuang sampai akhir akan menjadi kekuatan sesungguhnya. Rekan Taois, nama ku Chen Guan, putra keluarga Chen. Seorang pemuda tampan berpakaian sopan menatap lawannya sambil tersenyum. Anak manis, mati saja. Ekspresi pria berjubah hitam itu mengerikan. Dia langsung mengangkat palunya dan menghantamkannya ke bawah, menyebabkan udara bergetar. Huh, pemuda itu mendesah dan melambaikan tangannya. Hembusan angin menerbangkan pria berjubah hitam dan palunya. Ini, saat dia bergerak, jelas apakah dia mampu atau tidak. Kekuatan pemuda itu langsung menarik perhatian orang banyak. Sosok orang ini sangat familiar. Sepasang mata menatap Chen Ji-woo dengan kaget. Tidak mungkin, itu tidak mungkin dia. Kakak senior Ni-woo, ada apa? Seorang pemuda berpakaian perak bertanya dengan bingung. Tidak apa-apa, aku hanya menemukan kontestan spesial. Ni-woo Kong-kong menggelengkan kepalanya dan tidak lagi memperhatikannya. Persaingan ketat pun berlangsung sengit. Saat langit mulai gelap, seratus kontestan teratas telah terpilih. Yang mulia, Sang Putri telah tiba, pada saat ini, Raja Dekian dan Kian Siang Yi akhirnya muncul. Wah, itu Sang Putri. Dia begitu polos, murni, dan menggoda. Semua tatapan mata pria tertuju padanya. Mereka semakin bertekad untuk mendapatkan Kian Siang Yi. Baiklah, para pahlawan, ini putriku. Siapapun yang menjadi juara hari ini akan menjadi menantuku. Setelah Raja Dynasti Kian Agung berkata dengan sopan, dia segera memanggil seratus kontestan teratas untuk mulai bertarung lagi. Gemuruh, pertarungan terus berlanjut. Di tribun penonton, ratusan ofisial duduk tegak dan berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka semua menebak siapa pemenang akhirnya. Siang Yi, apa pendapatmu tentang pahlawan muda yang tampan itu? Ku dengar dia salah satu dari tiga jenderal hebat dari Asosiasi Putra Surgawi. Putra Surgawi Asosiasi Putra Surgawi adalah kekuatan terkuat di benua ini. Jika kau menikah dengannya, kekaisaran Dakian kita akan bangkit. Raja Dakian segera mulai merekomendasikan New Kong Kong. Tidak, Asosiasi Putra Surgawi terlalu ambisius. Tidak dapat dilakukan bahwa mereka akan mencaplot kekaisaran Dakian suatu hari nanti. Kian Siang Yi menggelengkan kepalanya dan menolak. Huh, kau benar. Raja Dakian menghela nafas dan tak dapat menahan diri untuk tidak menunjuk seorang pemuda lainnya. Apa pendapatmu tentang Earthwalker itu? Dia memiliki tubuh ilahi elemen tanah dan merupakan seorang kaisar sejati. Jika kau menikahinya, kedua kerajaan kita akan dipersatukan oleh pernikahan. Kita akan menjadi tak terkalahkan. Ayah, seleramu tidak mungkin seburuk itu, kan? Kian Siang Yi langsung mengeluh, lihat dia, dia pendek sekali, dia seperti gundukan tanah. Dia bahkan tidak setinggi putri kita saat berdiri di sana. Jika putri kita akan bersama dengan pria seperti itu, apakah kamu bersedia menggendong cucumu? 386 Ahem, mungkin cucu Anda mewarisi keunggulan Anda. Raja Kian Agung berkata dengan canggung, meskipun dia sedikit lemah, dia masih lebih baik dari manusia racun itu, kan? Boom, di arena, seorang pemuda berwajah hijau tampak mendominasi. Ia menyerang dengan telapak tangannya, dan di bawah kabut beracun, lawannya langsung berubah menjadi genangan darah hitam. Pemandangan yang sangat menyedihkan. Ayah, lihat, orang macam apa yang kau cari untukku. Kian Siang Yi tak kuasa menahan diri untuk mengerutu. Ini, Siang Yi, jangan marah. Kita tunggu saja. Mungkin ada bakat lain. Raja Kian Agung tersenyum cepat. Ia benar-benar takut kalau-kalau ia akan ketahuan sekarang. Begitu putrinya marah, ia akan berani melakukan apa saja. Ia harus berhati-hati. Eh, tuan muda di sana itu lumayan juga. Aku rasa dialah orangnya. Kian Siang Yi langsung mengambil keputusan sambil menunjuk ke salah satu pemuda itu. Apa, Siang Yi? Di gol ini tidak buruk, tetapi dia belum memenangkan arena. Dia tidak dapat dihitung sekarang, kata Raja Kian Agung dengan cemas. Oh, kalau begitu mari kita tunggu sedikit lebih lama. Aku rasa dia pasti menang. Kian Siang Yi menunggu dengan tenang sambil menatap salah satu pemuda itu tanpa berkedip. Dia sangat mengkhawatirkannya. Siang Yi, berhentilah memandangnya. Lihat penampilannya. Selain bersikap adil dan lembut, tidak ada yang baik darinya. Jika dia bisa memenangkan arena, itu akan sangat langka. Raja Kian Agung tidak terlalu menghargai orang ini. Apakah begitu? Nanti kamu akan tahu saat kamu melihatnya. Kian Siang Yi mendengus. Pokoknya, aku sudah memilihnya. Aku tidak akan menikah dengan orang lain. Jika kamu memaksaku, aku akan bunuh diri. Siang Yi, jangan main-main. Ekspresi Raja Kian Agung berubah drastis. Kamu baru hidup beberapa tahun. Bagaimana kamu bisa tahu sebanyak ayahmu? Kamu tidak bisa menilai seseorang dari penampilannya. Apakah kamu mengerti? Bum, sambil berbicara, pemuda itu melemparkan salah satu lawannya dengan serangan telapak tangan. Dia menghilang tanpa jejak. Apa? Dari mana anak ini berasal? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Raja Dekian juga terkejut. Dia buru-buru mengirim seseorang untuk bertanya. Chen Guan, dari mana Chen Guan ini berasal? Mengapa aku belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya? Raja Kian Agung masih bingung. Bagaimana itu? Orang yang aku pilih tidak buruk, kan? Kian Siang Yi berkata dengan bangga. Hef, Siang Yi, kita tidak tahu dari mana orang ini berasal dan ku rasa dia hanya seorang pencuri. Jangan mudah percaya padanya. Raja Dekian Agung langsung memasang wajah muram. Cih, kau hanya mengeluh bahwa dia tidak punya kekuatan untuk kau gunakan. Kian Siang Yi bahkan lebih meremehkan. Boom, dengan berakhirnya pertarungan terakhir, 10 kontestan teratas telah dipilih. Pertarungan pasti akan menjadi lebih intens. Setelah jeda sebentar, pertarungan 10 besar pun dimulai. Undian dilakukan untuk menentukan pemenangnya. Secara mengejutkan, pemenangnya adalah Chen Guan dan Niukongkong. Pendekar pedang penembus kekosongan pasti menang, Niukongkong, sebagai jenderal ketiga yang paling cakep di asosiasi Tianzi, tentu saja memiliki banyak pendukung. Sebagai lawannya, Chen Guan, di sisi lain, tidak ada yang mendukungnya, membuatnya tampak sangat lemah. Kaka, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Mengapa aku merasa kamu begitu akrab? Niukongkong menatap Chen Guan dengan tatapan tajam, merasa sangat gugup. Dekuit mengapung di laut, mungkin kita pernah bertemu sebelumnya, kata Chen Guan asal bicara. Si Dekuit, ambil ini. Niukongkong langsung kesal saat melihat lawannya tidak tahu bagaimana menghargai kebaikannya. Ia langsung menunjuk Chen Jiu. Jarinya menembus ruang dan waktu, seolah-olah hukuman ilahi telah turun, menyebabkan dunia runtuh dan gunung-gunung berguncang. Jarimu putih bersih, sekarang itu milikku. Chen Guan tersenyum tipis. Semua orang merasa itu seperti senyum malaikat maut. Dengan suara, bang, darah menyembur keluar dan terdengar teriakan mengerikan. Di lapangan penonton, jari Niukongkong telah patah. Bagaimana dia melakukannya? Mengapa saya tidak bisa melihatnya? Semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka, dan mereka menjadi lebih hormat kepada Chen Guan. Ah, Sial. Domain pedang penusuk langit. Niukongkong sangat marah. Dengan raungan, hukum spasial mengembun menjadi pedang dan menusuk ke arah Chen Jiu. Itu seperti 10 ribu pedang yang menembus jantung, menghancurkan semua hukum dunia. Membelah langit dan membelah bumi. Menghadapi serangan penghancur dunia ini, Chen Guan berteriak pelan. Sebuah pedang muncul di langit dan bumi. Itu seperti pedang dewa. Itu kuno. Tak terbatas. Tak terbatas. Dan sunyi. Semua orang yang hadir merasa seperti mereka tidak akan pernah bisa mencapai puncaknya dalam hidup mereka. Begitu pedang suci itu muncul, 10 ribu pedang itu berteriak dengan sedih. Mereka tidak mampu menahan cahayanya yang cemerlang, dan seperti nyamuk yang terbang menuju api, mereka langsung hancur. Ah, tidak, aku mengaku kalah. Teriak Niu Kong Kong. Namun, itu sia-sia. Pedang suci itu langsung menebas, membelah langit dan bumi. Sosok Niu Kong Kong hancur berkeping-keping, dan dia tidak lagi hidup. Grandmaster generasi ini, general terkuat ketiga di Heavenly Sun Society, meninggal begitu saja. Apa, kakak magang senior, Niu Guan, kau membunuh kakak magang seniorku. Perkumpulan putra surgawi kita tidak akan beristirahat sampai kau mati. Tunggu saja pembalasan dendam kami. Tujuh atau delapan anggota perkumpulan putra surgawi langsung dipenuhi kebencian. Karena kau tidak akan beristirahat sampai kau mati, maka sebaiknya kau tetap di sini. Tindakan Chen Guan sederhana. Dengan satu tebasan pedangnya, kedelapan anggota perkumpulan putra surgawi itu semuanya meledak, mati di tempat. Apa, membunuh Heavenly Sun Society sama saja seperti membantai anjing. Siapa sebenarnya Chen Guan ini? Melihat Chen Guan membunuh dengan sangat bersih dan rapi, semua orang mulai menebak-nebak. Wilayah Heavenly Sun Society saat ini disebut Heavenly Sun Divine Empire. Itu adalah kekuatan nomor satu di benua Qian Kun. Bahkan berani membunuh orang-orang mereka, orang ini pasti orang gila atau dia tidak ingin hidup lagi. Ya Tuhan, dia benar-benar pembuat onar. Aku pasti tidak akan setuju kau menikah dengannya. Melihat tindakan Chen Jiu, Raja Qian Agung merasa sakit kepala. Ayah, apakah ayah sanggup melepaskan menantu yang begitu berkuasa? Qian Xiang Yi tersenyum aneh. Dia bahkan berani membunuh orang-orang dari Heavenly Sun Society. Jika aku membiarkannya menjadi menantuku, bukankah itu sama saja dengan memprovokasi Heavenly Sun Divine Empire? Pada saat itu, bahkan jika dinasti Qian besar kita dapat pulih, kita tidak akan dapat bertahan lama. Raja Qian besar buru-buru menggelengkan kepalanya, wajahnya meneteskan keringat. Hef, ayah, jika dia menjadi juara, ayah harus menikahkan aku dengannya. Aku suka karakter bocah ini, jadi sudah diputuskan. Wajah Qian Xiang Yi tampak tegas, seolah-olah dia mencoba menakut-nakuti Raja Qian Agung. Ya, Chen Guan sebenarnya adalah Chen Jiu yang menyamar. Meskipun Raja Qian Agung tidak mengenalinya, bukan berarti orang lain tidak mengenalinya. Jika identitasnya terbongkar dan dia membuat putra surgawi marah, dia pasti akan membalas dendam. Untuk saat ini, dia tidak mampu menyinggung Heavenly Sun Society. Namun, menyamar dan membunuh beberapa anggota Heavenly Sun Society bukanlah ide yang buruk. 387 Hef, Siang Yi, masih terlalu dini bagimu untuk bersikap sombong. Ku rasa bocah ini tidak akan bertahan sampai akhir. Raja Qian Agung tidak dapat menahan diri untuk tidak memberinya pukulan keras. Kalau begitu, apakah kamu berani bertaruh denganku? Bagaimana jika dia benar-benar memenangkan kejuaraan? Qian Siang Yi tidak bisa menahan godaan. Dia tidak mungkin menang. Jika dia benar-benar menang, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan padanya. Raja Qian Agung tiba-tiba menjadi penuh percaya diri. Baiklah, kalau begitu jika dia menang, aku akan menghukummu dengan melarangmu menyentuh wanita selama 10 tahun. Bagaimana? Qian Siang Yi segera menyatakan syaratnya. Apa? Melarangku menyentuh wanita selama 10 tahun? Siang Yi, apakah kau mencoba membunuhku? Raja Qian Agung langsung kesal. Kamu tidak berani bertaruh. Qian Siang Yi mengejek. Ayah, selama bertahun-tahun Anda telah melakukan hubungan seks bebas, menyebabkan negara ini memburuk dan rakyat menderita. Tidakkah Anda pikir sudah waktunya bagi Anda untuk bertobat? Aku, oke, kali ini aku akan bertaruh denganmu. Berbicara tentang negaranya, wajah Raja Qian Agung juga dipenuhi rasa sakit. Akhirnya, dia memutuskan untuk bertaruh dengan Qian Siang Yi. Kata-kata tidak bisa dijadikan bukti. Kami akan menulis dokumen sebagai bukti. Qian Siang Yi bersikeras. Siang Yi, bagaimana aku bisa menarik kembali kata-kataku? Raja Qian Agung langsung merasa tidak senang. Jika kamu tidak mau, mengapa kamu takut menulis dokumen? Qian Siang Yi memaksa. Jika kau menang, kau bisa menikahkanku dengan siapapun yang kau inginkan. Apakah itu cukup? Baiklah, ini kesepakatan. Raja Qian Agung segera membuat keputusan dan menulis dokumen dengan Qian Siang Yi. Dia kemudian tersenyum sinis. Ayah, mengapa ayah tersenyum licik seperti itu? Qian Siang Yi bingung. Lihat itu, Raja Qian Agung menunjuk ke arah gong tembaga di punggung sang pejalan bumi dan berkata dengan bangga, Jika aku tidak salah, itu pasti senjata suci yang dibanggakan oleh Raja Petapa Penjaga Gunung. Apa, ayah? Kamu curang. Qian Siang Yi langsung marah. Haha, Siang Yi, kau harus tahu bahwa semakin tua semakin bijak. Kau masih terlalu tidak berpengalaman untuk bersaing denganku. Raja Qian Agung kemudian tertawa gembira. Huff, ini belum berakhir. Belum pasti siapa yang akan menjadi juara, kata Qian Siang Yi dingin. Dia tidak mengungkap Chen Jiu. Gemuruh, ruang dan waktu hancur, dan kekacauan pun padam. Lima kontestan teratas sekali lagi terpilih. Yang terjadi selanjutnya adalah pertarungan sengit lainnya, dan tiga kontestan teratas juga terpilih. Tiga orang terakhir, yakni zombie seratus racun, sang jenius dari Akademi Racun Segudang, sang pejalan bumi berdaulat dari Negara Dewa Pengembara Bumi, dan Chen Guan yang misterius, akan menjalani dua ronde terakhir duel. Sekali lagi, undian dilakukan dan nama-nama pun dipilih. Chen Guan mendapat baik, dan dua lainnya akan bertanding satu sama lain. Dasar bajingan, kenapa kau tidak kencing dan melihat dirimu dicermin? Kau terlihat sangat dingin, tapi kau ingin menikahi putri orang lain. Kau benar-benar kodok yang ingin makan daging angsa. Sebagai kebanggaan Akademi Racun Segudang, zombie seratus racun juga bukan orang baik. Ia mengumpat tanpa menunjukkan kelemahan apapun. Tidak ada orang baik di Akademi Racun Segudang. Bajingan, mati saja. Earthwalker itu sederhana. Dia langsung mengeluarkan gong penekan langitnya, dan dengan suara keras, gong itu menghancurkan ruang dan waktu, langsung menekan zombie seratus racun. Zombie seratus racun, seorang jenius dari generasi yang telah mencapai alam setengah suci, adalah salah satu jenius termuda dari Akademi Racun Segudang. Sekarang setelah ia bertemu dengan senjata suci yang tak tertandingi, ia dikalahkan di tempat. Boom, boom, ia terus menyerang senjata suci, tetapi ia tidak bisa melarikan diri. Mati, sang pejalan kaki bumi bertekad untuk membunuh. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan gong penekan surga, dan gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya menekannya. Itu seperti tanah suci, dan tubuh zombie seratus racun hancur. Haha, siangyi, apa kabar? Sudah kukatakan bahwa kau tidak bisa menilai seseorang dari penampilannya. Meskipun Earthwalker agak lemah, kemampuannya luar biasa, dan dia sangat kuat. Kau akan sangat senang bersamanya, kata Raja Dekian dengan bangga. Ayah, tidakkah ayah pernah mendengar bahwa orang yang tertawa paling keras biasanya adalah orang yang paling banyak menangis pada akhirnya? Kata kian siangyi dengan dingin. Huff, siangyi, mari kita tunggu dan lihat saja. Raja Dekian tidak mengatakan apa-apa lagi, dan malah memerintahkan orang-orang untuk memulai kompetisi sesegera mungkin. Babak terakhir adalah kompetisi kejuaraan, dan itu juga akan menentukan siapa yang berhak menjadi putri kian siangyi. Banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mata lebar-lebar, tidak ingin melewatkan detail apapun. Chen Guan, kamu bahkan berani membunuh seseorang dari asosiasi tianshi. Melihat bahwa kamu orang baik, aku pikir kamu harus mengambil inisiatif untuk mengundurkan diri. Aku tidak akan mengambil nyawamu. Earthwalker menatap Chen Jiu dengan arogan, dan menasihatinya dengan ramah. Earthwalker, kemarilah. Aku ingin bermain game denganmu. Chen Jiu melambaikan tangannya, tetapi berkata dengan nada yang aneh. Permainan apa? Earthwalker mengira dirinya lebih unggul, jadi dia berjalan tanpa rasa takut di depan Chen Jiu. Ambil gong penekan langitmu, aku akan memukulnya beberapa kali. Akan jelas siapa yang menang dan siapa yang kalah. Usul Chen Jiu lembut. Oh, kau benar-benar ingin menyerang senjata suci milikku yang tiada taraf. Earthwalker sangat terkejut, dan juga ingin melihat trik apa yang dimainkan Chen Jiu. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak meletakkan heaven suppressing gong di depannya. Tidak peduli trik apa yang Chen Jiu miliki, dia tidak takut. Pegang erat-erat, aku akan mulai. Ding-ding. Chen Jiu tidak lambat, sebuah titik merah muncul di tangannya, dan dia langsung memukul gong penekan surga di depannya. Boom-boom. Meskipun suaranya lembut, namun gelombang yang kuat langsung menghancurkan sebagian ruang, menyebabkan semua orang sangat terkejut. Tidak, berhenti. Aku mengaku kalah. Sementara itu, Earthwalker membawa gong di punggungnya dan segera mundur. Dia menatap Chen Jiu dengan tatapan menakutkan. Meskipun hanya dua serangan ringan, dua lubang kecil telah muncul di heaven suppressing gong. Bagaimana mungkin Earthwalker tidak takut? Jika dia benar-benar mengerahkan seluruh kemampuannya, bukankah Saint Weapon miliknya akan hancur dalam sekejap? Apa? Anda tidak bisa mengaku kalah. Pertarungan bahkan belum dimulai, bagaimana Anda bisa mengaku kalah? Earthwalker, aku sangat menghargaimu. Raja Kian Agung terkejut dan tak kuasa menahan diri untuk berteriak, karena ini terkait dengan kebahagiaannya. Saudara Chen, terima kasih telah menunjukkan belas kasihan. Jika Anda datang ke Earthwalker Divine Nation saya di masa mendatang, Anda harus mengunjungi istana saya. Earthwalker menangkupkan tinjunya dan memberi hormat kepada Chen Jiu. Dia sama sekali mengabaikan Raja Grid Kian dan langsung pergi. Juara kompetisi, Chen Jiu menang. Kian Xiangyi sangat gembira. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berlari ke bawah dan mengangkat tangan besar Chen Jiu untuk merayakannya bersamanya. Selamat banyak orang memandang Chen Jiu dengan rasa iri, mengira dia telah mencapai puncak hanya dengan satu langkah. Tidak, ini tidak benar, ini tidak bisa dihitung. Wajah Raja Kian Agung tampak muram, dan dia sangat tercengang. Ayah Kerajaan, banyak pahlawan menyaksikan pertempuran di bawah tatapan semua orang. Apakah Anda pikir Anda dapat menipu mata semua pahlawan ini hanya karena Anda tidak menepati janji? Sebagai bangsawan keluarga kekaisaran, kita harus menepati janji kita. Kita harus membuat dunia mempercayai kita, kata Kian Xiangyi dengan jujur. 388. Dia tentu saja tidak bisa menarik kembali kata-katanya, tetapi dienggan membiarkan Raja Kian Agung menikahkan putrinya dengan Chen Jiu. Ya, kesampingkan kenyataan bahwa dia telah membunuh para anggota perkumpulan putra surgawi dan akan menimbulkan masalah tiada akhir, dia tidak dapat menerima kenyataan bahwa Raja Kian Agung tidak akan menyentuh seorang wanita pun. Kalian para pengantin baru bisa pergi dan bersenang-senang sementara aku ditinggal sendirian. Bagaimana caranya? Raja Kian Besar tidak bersedia menyetujui pernikahan mereka segera karena ia dipenuhi dendam. Dengan marah, Raja Kian Besar memimpin anak buahnya kembali ke istana. Di istana Kerajaan Dakian, para pejabat berbaris dan memberi selamat kepada Raja Dakian. Chen Jiu tidak dapat menerimanya dan harus menanggapi mereka satu persatu. Baiklah, hentikan basa-basinya. Pernikahan sang putri harus ditunda beberapa tahun lagi. Pada saat ini, Raja Kian Agung tiba-tiba berteriak kepada para pejabat. Apa, ayah? Apakah ayah mencoba menarik kembali kata-kata ayah? Kian Siang Yi langsung marah dan menunjuk ke arah Raja Kian Agung. Siang Yi, jangan terlalu tidak sabar. Raja Kian Agung tersipu dan berpikir, kebenar-benar lebih buruk dari seorang pria. Mengapa kau berpihak pada orang luar? Apakah kau akan membantu orang lain menghadapi ayahmu? Raja Dakian sangat sedih, tetapi dia tidak bisa marah di depan para pejabat. Siang Yi, kamu masih muda dan belum cocok untukmu menikah. Aku akan jatuh cinta padamu terlebih dahulu. Tidak akan terlambat bagimu untuk menikah dengannya saat kamu dewasa. Ayah, aku sudah tidak muda lagi. Apakah ayah lupa bahwa ayah baru saja menikahi seorang selir dua tahun lalu? Dia baru berusia 12 tahun. Aku sudah berusia 16 tahun-tahun ini. Kian Siang Yi segera mengungkap masa lalu Raja Kian Agung. Ahem, Siang Yi, jangan bicara omong kosong. Raja Kian Agung tiba-tiba merasa sedikit malu. Ia menatap Chen Ji-woo dengan tegas dan berkata, Chen Guan, kau memang pahlawan sejati, tetapi jika kau ingin menikahi putriku, kau harus memberikan kontribusi. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu sejuta tentara dan kuda. Setelah kau menyelesaikan kekacauan di empat wilayah, aku akan segera menikahkan sang putri denganmu. Bagaimana dengan itu? Yang mulia, Anda ingin saya bekerja untuk Anda tanpa tunjangan apapun. Bukankah Anda terlalu naif? Chen Ji-woo mencibir dan langsung ke intinya. Aku, Chen Guan, akan mengucapkan kata-kata kasar terlebih dahulu. Hari ini, jika kau menepati janjimu dan menikahkan putri denganku, tidak apa-apa. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam dan membanjiri kota kekaisaran dengan darah. Apa? Beraninya kau mengancamku, Raja Dinasti Kian Agung menjadi marah. Lebih baik kau tidak memaksaku untuk menyerang. Kau harus tahu bahwa bahkan penguasa bumi tidak akan bisa menerima satu pukulan pun dariku, kata Chen Ji-woo dengan nada muram. Kau, mata Raja Dinasti Kian Agung membelalak dan dia tak dapat menahan diri untuk bergumam. Anak ini mungkin sedikit tidak patuh, tetapi dia memang luar biasa. Mungkin dia dapat menahan balas dendam asosiasi Tian Xi. Ayah Anda, jangan ragu lagi. Cepatlah umumkan pernikahan kita. Kian Siang Yi tak kuasa menahan diri untuk membujuknya. Siang Yi, apakah kamu yakin ingin menikahinya? Apakah kamu tidak akan menunggu yang sebelumnya? Raja Dinasti Kian Agung tidak mau setuju karena jika dia setuju, dia harus menepati janjinya. Karena dia tidak bisa membujuk Chen Ji-woo, dia hanya bisa membujuk Kian Siang Yi. Meskipun Chen Ji-woo telah memenangkan kejuaraan, selama dia tidak menikahi Kian Siang Yi, Raja Dinasti Kian Besar dapat menggunakan segala macam alasan untuk menunda masalah tidak menyentuh wanita. Ayah Anda Raja, ini dia laki-laki yang dulu aku sukai, ucap Kian Siang Yi dengan nada mengejutkan. Apa, dia adalah orang yang dulu kamu sukai? Kali ini, semua orang terkejut dan seorang wanita bangsawan tidak dapat menahan diri untuk tidak keluar dari balik layar. Dia menyukai Chen Ji-woo tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Jadi, dia adalah seorang kenalan lama. Chen Guan, karena kamu sudah di sini, mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Raja Dinasti Kian Besar tidak dapat menahan diri untuk tidak mencoba menjilatnya. Karena mereka adalah kenalan lama, masalah ini tidak dapat diubah lagi. Huff, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadamu. Jika aku tidak datang tepat waktu, kamu akan menikahkan wanitaku dengan orang lain. Jika bukan karena Siang Yi, aku akan membunuhmu sejak lama, kata Chen Ji-woo tanpa ampun. Dia benar-benar tidak memiliki kesan yang baik tentang Raja Dinasti Kian Agung. Raja Dinasti Kian Agung adalah orang yang boros dan riang. Selain melahirkan putri yang begitu menawan, tidak ada hal lain yang baik darinya. Aku, Raja Dinasti Kian Agung tidak berani melampiaskan amarahnya. Sebagai Kaisar, dia merasa sangat sedih karena ditegur di depan umum. Ayah Anda Kaisar, mulai sekarang, selama Anda mau membuka lembaran baru dan menjadi Kaisar yang baik, saya yakin semua orang akan tetap mendukung Anda, kata Kian Siang Yi dengan ramah. Benarkah, Raja Dinasti Kian Agung menatap semua orang dengan penuh harap dan bertanya. Ya, tapi syaratnya kamu harus melepaskan nafsumu terhadap wanita, Kian Siang Yi mengingatkan lagi. Ini, Raja Dinasti Kian Agung benar-benar berada dalam situasi sulit lagi. Hef, kalau tidak, aku akan mengebiri dia, kata Chen Ji-woo dengan tegas. Chen Guan, apapun yang terjadi, aku tetap ayah mertuamu, kan? Sejak zaman dahulu kala, menantu laki-laki mana yang mengebiri ayah mertuanya. Raja Dinasti Kian Agung sangat menyedihkan. Jika tidak ada sejarah, aku akan menciptakan sejarah, kata Chen Ji-woo Lugas. Ses, Raja Dinasti Kian Agung tersentak dan benar-benar sedikit takut. Namun, ketika dia melihat betapa tak kenal takutnya Chen Ji-woo, dia sepertinya teringat pada dirinya sendiri ketika dia bertempur di medan perang saat itu. Dia sangat tersentuh. Tidak ada Dinasti Kian besar dalam sejarah. Alasan mengapa ada sejarah adalah karena keluarganya, yang berjuang untuknya selangkah demi selangkah. Yang mulia, cepatlah umumkan pernikahannya. Wanita bangsawan itu mengingatkan dengan cerdik. Jika konfrontasi berlanjut, itu sama sekali tidak akan menguntungkan Raja Dinasti Kian Agung. Dalam menghadapi kekuasaan absolut, semua rencana sia-sia. Satu-satunya hal yang penting sekarang adalah mengadakan pernikahan dengan jujur. Baiklah, aku akui bahwa aku telah mengalami cacat mental selama bertahun-tahun ini, tetapi yakinlah bahwa aku pasti akan membuka lembaran baru dan menjadi kaisar yang bijaksana. Tiba-tiba, Raja Dinasti Kian Agung tampaknya telah menyadari sesuatu. Pertama-tama, dia meminta maaf kepada semua orang dengan sungguh-sungguh. Jika bukan karena dia tidak peduli dengan politik, seluruh Dinasti Kian besar tidak akan runtuh dalam semalam. Jika dia terus terobsesi, bagaimana mungkin dinastinya bisa terulang? Seperti kata pepatah, menaklukkan suatu negara itu mudah, tetapi mempertahankannya itu sulit. Sekarang saatnya menaklukkan negara lain, Raja Dinasti Kian besar tidak dapat menahan diri untuk tidak dipenuhi semangat juang dan gairah. Hidup yang mulia, melihat Raja Dinasti Kian Agung benar-benar menyesal dan meminta maaf kepada rakyatnya, semua menteri sangat tersentuh dan mereka semua berlutut di tanah. Chen Guan, kau mengalahkan semua orang dan menjadi juara dalam adu jodoh. Kau memang bakat yang langka. Sekarang aku secara resmi mengumumkan bahwa pernikahanmu dengan Sang Putri akan segera dilangsungkan. Tanpa menunda lagi, Raja Dinasti Kian Agung menatap Chen Jiu dengan rasa terima kasih dan akhirnya menyetujui pernikahan mereka. 389. Tunggu. Tepat saat semua orang bergembira, Chen Jiu tiba-tiba menghentikan mereka. Tunggu. Apa yang salah? Chen Guan, apakah kamu tidak ingin menikahi putriku? Raja Kian Agung bingung. Benar sekali, aku tidak bisa menikahinya. Aku masih ada urusan, jadi aku pergi dulu. Yang membuat semua orang tercengang adalah Chen Jiu, yang telah memenangkan kejuaraan dan akan menikahi si cantik, berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Jangan tinggalkan aku. Kian Siang Yi menangis, tetapi itu sia-sia. Pada akhirnya, di bawah tatapan memohonnya, pemuda yang telah menekan semua orang menghilang tanpa jejak. Apa? Apa yang terjadi? Semua menteri saling menatap, tercengang. Situasinya begitu tak terduga sehingga mereka tidak dapat mempercayainya. Setelah menghabiskan begitu banyak usaha dan berjuang begitu lama, tepat saat si cantik hendak dipermainkan olehnya, dia berbalik dan pergi. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan seorang pria? Apa yang sedang terjadi? Apakah ada yang lebih penting daripada menikahi putriku? Raja Kian Agung merasa bahwa dia telah kehilangan muka setelah ditinggalkan di istana kekaisaran. Ayahanda Raja, karena dia tidak menginginkanku, maka kau bisa menikahkanku begitu saja, kata Kian Siang Yi dengan ekspresi kesal. Apa? Menikahinya begitu saja? Bagaimana mungkin? Siang Yi? Jangan marah. Kamu adalah harta karun yang tak tertandingi yang menarik kekayaan. Ada banyak pahlawan di dunia yang ingin mengejarmu. Jangan cemas. Aku akan memilih hari lain untuk mencarikan suami untukmu. Raja Dakian buru-buru membujuknya. Tidak perlu, Ayahanda. Karena Chen Guan tidak menginginkanku dan meninggalkanku dengan kejam, maka jangan salahkan aku karena tidak berperasaan. Tolong nikahkan aku dengan seorang pengemis, kata Kian Siang Yi. Apa? Menikahi seorang pengemis? Bagaimana mungkin? Raja Kian Agung menolak. Hef. Aku ingin menikahi seorang pengemis. Aku akan membuat Chen Guan menyesal pergi tanpa pamit dan meninggalkanku. Ayah? Jika ayah tidak puas dengan permintaanku, aku akan meledakan diri sekarang juga, kata Kian Siang Yi dengan tegas. Tidak. Raja Kian Agung merasa takut dan menoleh ke arah istrinya. Siang Yi, tidak peduli bagaimana wanita itu mencoba membujuknya, Kian Siang Yi tetap keras kepala. Dia bertekad untuk menikahi seorang pengemis dan membuat Chen Guan menyesalinya selama sisa hidupnya. Pada akhirnya, demi menyelamatkan Kian Siang Yi, Raja Da Kian tidak punya pilihan selain menyetujui permintaan konyol ini. Ia segera memerintahkan Kian Siang Yi untuk keluar dari istana untuk mencari pengemis. Tidak lama kemudian Kian Siang Yi kembali dengan seorang pengemis. Meskipun wajahnya agak kotor, dia memiliki fitur wajah yang halus dan terlihat cukup tampan. Adik kecil, siapa namamu? Karena dia sudah menariknya kembali, Raja Dinasti Kian Agung setidaknya harus bertanya kepadanya tentang hal itu. Mungkin dia bukan pengemis dan hanya sedang dalam kesulitan. Aku, pengemis ini adalah penguasa para pengemis. Aku tampan dan tak terkalahkan. Aku adalah Chen Ji Yu yang menguasai dunia. Beruntunglah kau telah menyukaiku. Ketika pengemis itu membuka mulutnya, para menteri langsung tertawa terbahak-bahak. Mereka semua mengira orang ini hanyalah orang gila. Puff, Raja Kian Agung juga berusaha menahan tawanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Kian Siang Yi dan bertanya, Siang Yi, apakah kamu yakin ingin menikah dengannya? Mengapa aku merasa dia agak tidak normal? Hei, siapa yang kau katakan tidak normal? Orang tua, turunlah dan bertarunglah denganku jika kau memang mampu. Chen Ji Yu langsung memarahi dan memandang rendah kaisar. Ya, aku tidak akan menikahi siapapun selain dia. Kian Siang Yi berkata sederhana. Dia memeluk Chen Ji Yu dan tidak mau melepaskannya meskipun dia kotor. Ini, Raja Dekian merasa malu lagi. Apakah aku benar-benar harus menyetujui pernikahan mereka? Yang mulia, mengapa anda tidak turun dan bertarung dengannya? Mungkin dia benar-benar ahli bela diri. Saya yakin putri kita tidak akan berbicara tanpa berpikir. Wanita bangsawan itu mencoba membujuknya dengan ramah. Baiklah, Raja Kian Agung mengangguk. Ia segera berjalan menyusuri lorong dan mendatangi Chen Ji Yu. Ia berkata tanpa malu-malu, Aku, Raja Kian Agung, telah melawan banyak musuh dalam hidupku. Tidak peduli iblis atau hantu macam apa mereka, tidak ada satupun dari mereka yang dapat menahan satu pukulan pun dariku. Adik kecil, apakah kau yakin ingin bertarung denganku? Langkahmu lemah. Lawan sepertimu yang hidup seperti pangeran dan bermain dengan wanita setiap hari akan memiliki esensi dan ki yang lemah. Aku khawatir kau tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dariku. Chen Ji Yu menegurnya dengan lebih arogan. Berani sekali kau. Terima pukulanku. Raja Kian Agung begitu marah hingga wajahnya memerah. Meskipun dia sedikit bejat, dia benci jika orang lain mengungkap rahasianya. Raja Kian besar bersumpah untuk memberi Chen Ji Yu pelajaran, jadi dia menggunakan 80 persen kekuatannya sejak awal. Terlalu lemah, Chen Ji Yu menatapnya tanpa henti sambil menggendong Kian Siang Yi dengan satu tangan dan meninju dengan tangan lainnya. Seperti seekor naga yang muncul dari laut, gelombang suara meledak. Boom! Semua orang tak percaya, seorang pengemis kecil benar-benar membuat Raja Kian besar terlempar hanya dengan satu pukulan. Kaisar dinasti Kian Agung tersipu malu dan terengah-engah sambil mengusap lehernya. Ia tidak percaya bahwa ia telah dikalahkan oleh seorang pengemis lemah. Tubuhnya seperti naga ganas yang hidup kembali dan kekuatannya yang luar biasa tak terkalahkan. Bagaimana itu? Sudah ku bilang kau sudah bermain dengan terlalu banyak wanita dan sifatmu lemah, kan? Kau masih tidak percaya padaku. Chen Ji Yu memprovokasi Raja Da Kian, membuatnya merasa malu. Sialan, lepaskan Siang Yi, aku ingin berduel denganmu. Raja Kian Agung sangat marah. Dia harus mengalahkan pengemis ini. Kalau tidak, dia akan menjadi bahan tertawaan semua menteri di Istana Kekaisaran. Kalah dari pengemis adalah hal yang sangat memalukan. Begitu berita itu menyebar, bagaimana mungkin dia masih punya muka untuk hidup di Istana Kekaisaran? Duel, maaf, kamu tidak layak. Aku bisa mengalahkanmu dengan tiga pukulan, kata Chen Ji Yu sambil melepaskan Kian Siang Yi dan melayangkan pukulan lagi ke arah Raja Kian Agung. Kau mencari kematian. Raja Kian Agung sangat marah. Ia segera mengerahkan hukum dunia dan memadatkannya di telapak tangannya, menekan Chen Ji Yu dengan kuat. Meskipun pakaian Chen Ji Yu compang kemping, setiap gerakan dan gayanya sangat luar biasa, cukup untuk mengguncang langit. Ah, tidak, ini tidak mungkin benar. Faktanya, hanya butuh satu gerakan bagi Raja Kian Agung, seorang ahli tingkat guru sempurna, untuk dikalahkan oleh seorang pengemis dengan begitu mudahnya hingga dia tidak bisa berdiri. Apakah aku sungguh tidak berguna? Apakah saya benar-benar cacat? Jika aku bahkan tidak bisa dibandingkan dengan seorang pengemis, bagaimana aku bisa membangun dinastiku? Raja Kian Agung bergumam pada dirinya sendiri dengan linglung karena kepercayaan dirinya benar-benar hancur. Yang mulia, wanita bangsawan itu sangat cemas dan sedih. Ratu, tunggu sebentar. Pada saat ini, guru negara Jili, yang tidak pernah muncul, tiba-tiba muncul dan membisikkan sesuatu ke telinga wanita bangsawan itu. Ini, aku mengerti. Wanita bangsawan itu tiba-tiba menyadari bahwa memang ada sesuatu yang mencurigakan. Dia menatap Chen Jiu dan segera menghampiri Raja Kian Agung. Dia membisikkan beberapa kata rahasia kepada Raja Kian Agung yang linglung, menyebabkan ekspresinya langsung berubah. 390 Begitu ya, mereka sebenarnya orang yang sama. Pantas saja aku begitu lemah. Bukannya aku sudah bermain dengan terlalu banyak wanita, dia hanya terlalu mengesankan. Tiba-tiba, Raja Dinasti Kian Besar memiliki ekspresi yang rumit. Di satu sisi, Raja Dinasti Kian Besar membenci kenyataan bahwa putrinya telah berkolusi dengan Chen Jiu untuk mengganggunya. Bagaimana dia bisa menghadapi kenyataan bahwa dia membiarkan seorang pengemis mengalahkannya di depan semua orang? Di sisi lain, mereka tidak punya pilihan selain melakukannya untuk membantu Dinasti Kian Besar terhindar dari balas dendam Sang Kaisar. Oleh karena itu, hal itu dapat dimengerti. Ya, semua orang tahu bahwa Niu Kong Kong, orang ketiga paling cakap di Asosiasi Kaisar, telah dibunuh oleh Chen Guan. Jika Dinasti Kian Agung menerimanya sebagai menantu, mereka pasti akan dihukum di masa depan. Chen Jiu tidak mampu menyinggung Kaisar untuk saat ini, tetapi karena dia telah membunuh seseorang dan melampiaskan amarahnya, dia harus mempertimbangkan Dinasti Kian Besar. Oleh karena itu, setelah berdiskusi dengan Kian Xiangyi, mereka memutuskan untuk menggunakan kesempatan ini untuk memberi pelajaran kepada Raja Dinasti Kian Besar. Oleh karena itu, mereka tentu saja tidak akan membiarkannya begitu saja. Sial, jadi kalian semua yang bekerja sama untuk menghancurkanku. Sial, aku jadi bertanya-tanya apa yang salah dengan Chen Guan itu. Dia benar-benar meninggalkan seorang putri yang cantik dan lembut dan pergi begitu saja tanpa peduli. Jika dia seorang pria, dia tidak akan bisa melakukan hal yang tidak berperasaan seperti itu. Ternyata, ternyata semua ini sudah direncanakan oleh kalian. Apa kalian mempermainkanku seperti monyet? Wajah Raja Dinasti Kian Besar penuh dengan kebencian dan ketidaksenangan. Selamat, Yang Mulia. Chen Guan yang tidak berperasaan telah pergi dan Chen Jiu ada di sini. Dia sangat luar biasa dan memiliki keterampilan bela diri yang hebat. Kebangkitan Dinasti Kian Besar sudah dekat. Wanita bangsawan itu lebih bijaksana. Melihat bahwa Raja Dinasti Kian Besar masih linglung, dia buru-buru mencoba membujuknya. Baiklah, setelah jeda sebentar, Raja Dinasti Kian Agung kembali sadar. Ya, jika Chen Jiu tidak pergi, Dinasti Kian Agung akan berada dalam bahaya. Pada saat ini, dia tahu bahwa ini bukan saatnya untuk bersikap kalkulatif. Oleh karena itu, dia menarik nafas dalam-dalam dua kali dan buru-buru berdiri. Dengan ekspresi berwibawa, dia berkata, Chen Jiu, kamu mungkin seorang pengemis, tetapi kamu memang sangat kuat. Dengan kamu menjaga putriku, aku bisa merasa tenang. Yang Mulia, apakah maksud Anda-Anda menyetujui pernikahanku dengan sang putri? Tanya Chen Jiu untuk memastikan. Benar sekali, sampaikan dekrit kekaisaranku. Juara kompetisi bela diri, Chen Guan, tidak tahu apa yang baik untuknya dan pergi saat ada yang harus dilakukan. Putriku jatuh cinta pada seorang pengemis pada pandangan pertama dan mereka akan menikah hari ini. Raja Dinasti Kian Agung berusaha sekuat tenaga. Kehilangan mukanya lebih baik daripada kehilangan nyawanya. Selamat, selamat, kedua kekasih itu akhirnya bersama, guru kerajaan Jili adalah orang pertama yang mengucapkan selamat kepada mereka. Guru negara, penampilanmu akhir-akhir ini sangat bagus, Chen Jiu juga berkata dengan sopan, dan ucapan selamat lainnya pun datang. Meskipun beberapa saat yang lalu dia masih seorang pengemis, dia sudah menjadi pangeran permaisuri Dinasti Kian Besar sejak Raja Dinasti Kian Besar mengumumkannya. Tidak ada yang berani tidak menghormatinya lagi, bukan hanya karena seni bela dirinya yang kuat, tetapi juga karena kemampuan sang putri. Boom, Gong dan genderang dibunyikan dan istana dihiasi dengan lentera dan spanduk berwarna-warni. Pernikahan sang putri telah resmi dimulai. Semua orang di istana sibuk dan riuh. Karena datangnya dekrit kekaisaran, terjadi keributan besar di luar istana. Sang juara pertandingan bela diri justru pergi di menit-menit terakhir dan semua kecantikan serta kekayaannya jatuh ke tangan seorang pengemis. Tiba-tiba, pengemis yang tak terhitung jumlahnya muncul di wilayah kecil Dinasti Kian Besar, berharap untuk mendapatkan pertemuan yang tidak diketahui itu. Chen Jiu, pengemis itu, menjadi legenda yang bertahan lama. Ia juga dikenal oleh generasi selanjutnya sebagai pangeran pengemis yang paling diberkati. Selama acara pernikahan, semua orang sibuk hingga larut malam. Akhirnya, semua orang bahagia. Pengantin baru itu memasuki kamar pengantin dan para pejabat perlahan-lahan bubar. Raja Dinasti Kian Agung kembali ke istananya dengan semangat tinggi. Yang mulia, izinkan saya membantu Anda mengganti pakaian. Wanita bangsawan itu dengan lembut melepaskan jubah naga yang berbau alkohol untuk Raja Dinasti Kian Agung. Permaisuri terkasih. Tiba-tiba, Raja Dinasti Kian Agung memegang tangan wanita bangsawan itu, matanya penuh dengan keinginan. Yang mulia, jangan cemas, aku akan menjadi milikmu sebentar lagi. Tatapan mata wanita bangsawan itu sangat memikat dan memikat. Sambil berbicara, wanita bangsawan itu dengan lembut melepaskan mantelnya, memperlihatkan tubuhnya yang menggerahkan. Kulitnya seputih salju dan dia adalah wanita cantik yang harum dan menggoda. Raungan, Raja Dinasti Kian Agung tidak dapat menahannya lagi dan menerkamnya, hampir mempermainkannya. Wanita bangsawan itu terengah-engah dan sangat terangsang. Berikan padaku, yang mulia, kumohon, gunakan tubuhmu yang kuat untuk mencintaiku. Tepat saat wanita bangsawan itu tiba-tiba tidak dapat menahannya lagi dan memohon, dia tiba-tiba menyadari bahwa Raja Dinasti Kian Agung telah berhenti bergerak. Ya, tiba-tiba saja Raja Dinasti Kian besar mendorong wanita bangsawan itu dan duduk di samping dengan ekspresi yang bertentangan. Yang mulia, ada apa denganmu? Wanita bangsawan itu bingung saat dia dengan hati-hati menempelkan tubuhnya ke tubuh yang mulia dan menenangkannya dengan lembut. Jangan, jangan lakukan ini, kita tidak bisa melakukan ini lagi. Raja Dinasti Kian Agung berusaha sekuat tenaga untuk menahan keinginan dalam hatinya. Dia berkata dengan malu, aku berjanji kepada Siang Yi bahwa aku tidak akan menyentuh wanita manapun selama 10 tahun. Aku tidak bisa mengingkari janjiku. Yang mulia, saya ibu Siang Yi, bukan wanita lain. Tidak apa-apa, wanita bangsawan itu membujuk dengan hati-hati. Tampaknya dia benar-benar membutuhkannya. Ini, dot ini juga tidak akan berhasil. Minggirlah besok, aku tidak akan mendekati wanita manapun di masa depan, kata Raja Dinasti Kian Agung dengan tegas. Yang mulia, jangan bercanda. Apa Anda benar-benar tahan melihat saya pindah? Wanita bangsawan itu terus membujuknya sambil memegang tangannya. Jangan bergerak. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena membuangmu ke istana dingin, kata Raja Dinasti Kian Agung dengan suara rendah dan dingin. Berada di hadapan Raja sama halnya dengan berada di hadapan seekor harimau. Wanita bangsawan itu buru-buru menarik tangannya dan berlutut di samping dengan hormat, tidak berani lagi bersikap lancang. Aku akan jalan-jalan. Saat aku kembali, aku tidak ingin melihatmu lagi. Raja Dinasti Kian Agung berkata sambil tiba-tiba berdiri, mengenakan jubah naganya, dan meninggalkan istana. Ah, Raja Dinasti Dakian menghela nafas berat dan meminta maaf dalam hati. Jangan salahkan aku, aku benar-benar tidak bisa terus berfoya-foya. Bagaimana mungkin aku tidak mengambil pelajaran yang diajarkan Chen Jiw kepadaku hari ini? Jika aku tidak bertobat, bukankah aku akan benar-benar hancur sebagai seorang kaisar. Raja Dinasti Kian Agung telah mempermalukan dirinya sendiri hari ini, yang membuatnya mengambil keputusan. Kalau tidak, dia mungkin tidak akan mampu menahan godaan wanita cantik itu. Meskipun Kian Siang Yi menang, dia tidak bisa melihat ayahnya tidur setiap hari. Dia harus mengakui bahwa metode mereka untuk mempermalukan pengemis itu benar-benar efektif. Siang Yi, kau menyuruh yang mulia untuk tidak menyentuh wanita. Bukankah kau juga melibatkanku? Dasar bajingan kecil, aku harus mencarimu untuk meminta penjelasan. Merasa kesepian di ruangan kosong itu, wanita bangsawan itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berdiri dan pergi mencari Kian Siang Yi untuk berunding dengannya. Terima kasih telah menonton!